Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan W.S.Hara Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Sirkuit Diagram Hydraulic Atau bagaimana Cara mudah untuk Memahami atau membaca Sirkuit Diagram Hydraulic Nah, sirkuit diagram hydraulic ini Banyak digunakan untuk Mempermudah pada saat perbaikan mesin Ataupun pada saat perbaikan Komponen ya, sehingga kita Kita bisa tahu nih, kerusakannya dimana Nah, supaya Bisa tahu, kita harus tahu Cara kerjanya ya, tapi Sebelum tahu cara kerjanya, kita Belajar dulu basicnya Biar bisa membaca gambar Pompas seperti apa, gambar Kontrol falap seperti atma, maupun Garis-garis yang lain, karena kalau kita lihat Di sini nanti Sirkuit Diagram ini akan sangat susah Atau rumit ya, tapi sebenarnya Kalau kita sudah tahu basicnya Itu sangat mudah Sangat gampang Dan saya yakin rekan-rekan itu Hanya cukup butuh waktu Nggak sampai 20 menit Sudah hafal Sudah pinter Sudah bisa melakukan Trouble shotting Hydraulic Ya Untuk lebih detailnya Mari kita simak videonya Tapi sebelum itu Silakan like, komen, dan subscribe Di bawah Untuk membantu saya Untuk lebih Bersemangat lagi Dalam membuat Video-video yang lain Terima kasih Baik, pertama ada pompa di sini Pompa ini fungsinya adalah untuk Mensuplikan ataupun mengatur Jumlah oli Yang akan disuplikan di sistem hidrolik Nah, pompa di sini nanti Dia ada dua jenis ya Yang sering umum pada sistem hidrolik Nah, untuk di sirkuit diagram Nanti pompa akan digambarkan Ya Atau disimbulkan Seperti ini Pak Jadi ada Pompa yang namanya Fixed displacement pump Atau output yang dikeluarkan pompanya Itu selalu sama Cuman Dia akan dipengaruhi oleh Besar kecilnya RPM Nah, untuk pompa jenis ini Biasanya akan dilengkapi dengan Relive valve Dan pompa jenis pompa yang kedua Di sistem hidrolik Biasanya ada yang disebut dengan Variable pump ya Ataupun pompa ini Bisa bervariasi outputnya Tidak tergantung oleh Putaran dari si engine Tapi ada yang mengatur Yang mengatur di sini nanti banyak Bisa dari LS PC Ataupun dari EPC Selenoid ya Nah, yang membedakan dari dua jenis pompa di sini adalah Dari gambarnya Kalau kita lihat Gambar pump kalau yang fake Dia hanya berbentuk lingkaran Dengan ada lambang sikit tiga sebagai Outputnya Sedangkan untuk yang variable Bentuknya masih sama Cuman ada tambahan garis panahnya Jadi nanti kalau di sirkuit diagram warna Ataupun di sirkuit diagram hidrolik Kita bisa lebih mudah Mengenali pompa jenis apa Yang digunakan di sistem hidrolik tersebut Dia mau pakai yang variable pump Ataupun outputnya variable Atau yang pakai fixed pump Yang fixed pump di sini Biasanya pakai gear pump pak Kalau sedangkan variable nanti Dia bisa menggunakan piston pump Fan pump Ataupun yang lainnya Terus Diagram yang lainnya Di sini biasanya disebutkan dengan Tangki Gambar tangki Atau pendingin oli Penampung oli pada sistem hidrolik Digambarkan dengan simpel seperti ini pak Jadi seolah-olah ada kayak gambar ember Dan ada gambar titik baliknya Ini menandakan bahwa Sirkuit diagram ini Ataupun ketika kita menemukan gambar seperti ini Di sirkuit diagram Dia adalah sebuah jalur tank ya pak Atau jalur kembalinya oli Jadi nggak usah nanti banyak-banyak Dari sirkuit diagram itu Dari ujung Dialirkan lagi Menggunakan jalur ke dalam Tengki Kejauhan nanti kebanyakan Akan rumit Maka dibuatlah gambar sesimpel ini Yaitu gambar Tengki Terus biasanya Untuk komponen selanjutnya Yang sering kita temuin Di sirkuit diagram Ada yang namanya Kontrol valve Sesuai fungsinya Kontrol valve ini akan mengatur pak Akan mengatur arah oli Yang menuju ke sistem dihidrolik Nah kontrol valve ini Nanti pengaturannya nih Kalau gambar seperti ini Berarti kalau kita lihat nih Ada garis tebal Warna hitam Ya disini Nah Dibagi ini ada 3 buah kotak Berarti dia ada 3 posisi pak Menandakan ya Ini posisi pertama Ini posisi kedua Dan posisi ketiga Nah Kalau kita lihat disini ada gambar LS ya Ada gambar oli Seperti ini Berarti nanti dia dipengaruhi Besarkan oli dari kiri dan kanan Ditambah dengan spring Ketika belum hidup Atau normal Disini gak ada oli Disini gak ada oli Ada spring ya Maka dia yang dipakai Dengan jalur yang tengah Tapi ketika nanti Kita gerakan ke kiri atau kanan Kita akan menambahkan jumlah oli Ini dikasih oli disini Sebelah kiri misalkan Sebelah kanan gak diisi Disini spring Ditambah oli Maka akan melawan spring Maka dia akan bergerak ke sana Terus maka jalurnya Yang akan digunakan Seperti ini Jadi dia mempunyai Tiga ruang Nah di tiga ruang disini Dia memiliki Enam buah jalur pak Ada jalur pertama Kedua Ketiga Empat Lima Enam Nah jalur jalur ini Akan mengarahkan olinya Misalkan ini jalur oli Dari pompa Yang biru Ini misalkan oli Dari drain Nah ini sebagai LS nya di variable Misalkan Maka ini akan mengatur Jalur olinya Akan dimaturkan Seperti ini Misalkan Menggunakan yang sini Maka olinya itu Dari pompa Akan tertahan Tapi akan diarahkan Dari sisi LS yang masuk Ke dalam Itu adalah Dari segi Si kontrol Falaf Yang mana fungsi Dari si kontrol Falaf ini Nanti akan mengarahkan Olinya Sesuai pergerakannya Mau dari lever Mau dari LS Ataupun Dari pilot Pressure nya Terus berikutnya Lagi ada Gambar Aktuator Atau penggerak Kalau di penggerak Atau aktuator Itu akan digambarkan Ini sebagai contoh Adalah silinder Kalau di sebuah silinder Nanti dia akan Digambarkan kotak Di bagian dalamnya Itu ada Kayak seolah Gambar piston Kita garis Seperti ini Berarti piston ini Yang bisa bergerak Maju mundur Berdasarkan Suplai oli Dari sini Satu Dan Dua Satu Sisi nya Akan jadi Suplai input Dan sisi lainnya Akan sebagai Sisi output Atau yang akan Dikembalikan ke tanki Sehingga nanti Di sirkuit diagram Ini Bisa mengembalikan Ini disebut Sebagai double Acting Double acting Silinder Kalau dia Menggunakan Satu input Saja Dan sisi lainnya Tidak ada Hostnya Maka disebut Sebagai Single acting Silinder Yang mana Nanti kalau Isi oli disini Dia akan Menandorong Piston kesana Tapi ketika Kembali Dia berdasarkan Beratnya Beban Itu sendiri Terus Yang tidak kalah Penting Ketika kita Belajar Sirkuit diagram Nanti ada Yang disebut Sebagai line Atau Jalur Olinya Nanti Lebih Gampangnya Seperti ini Jadi Dia ada Line crossing Line crossing Kalau ada Ketemu gambar Line crossing Seperti ini Ada garis ke bawah Dan garis ini Tidak terhubung Seperti ini Berarti Dia menandakan Jalurnya Terpisah Antara Jalur yang Mendatar Atau Horizontal Dengan jalur yang Vertikal Dia tidak terhubung Tapi kalau Ketemu dengan Yang seperti ini Maka antara Jalur dari Horizontal Maupun vertikalnya Jalur Olinya Saling terhubung Atau saling Bertemu Terus ada gambar Juga ada Line connecting Nah line connecting Disini Nanti hampir sama Dengan line crossing Cuman dia Pasangannya Bukan yang seperti ini Tapi akan disebut Seperti ini Kalau ada gambar Seperti ini Dengan seperti ini Maka yang ini Akan dia menandakan Bahwa Dia itu terhubung Kalau yang tidak ada Titik dotnya Maka berarti Dia tidak terhubung Seperti ini Gambar yang ini Ini dia adalah Jancennya terhubung Atau linenya Sedangkan yang disini Dia tidak terhubung Terus Kalau ada Tanda panahnya Dia adalah Menunjukkan Directional flow Atau arah Alirannya Kalau seperti ini Berarti arah Alirannya Dari kiri Ke kanan Kalau yang Di sebelah kanannya Berarti dia Jalur olinya Dari atas Dan akan dibagi Berdua Menjadi ke arah Kiri dan kanan Dengan sama besar Itu adalah Line crossing Dan masih banyak lagi Simbol-simbolnya Pak Contohnya akan Seperti ini Nanti ada Line working Berarti dia adalah Jalur oli secara langsung Line pilot Berarti nanti Dia yang mengatur Jalur oli Di sisi Control valve-nya Terus ada Line drone Line drone Ini nanti Diibaratkan Itu akan Seperti ini Jadi Kalau di sebuah Ada komponen Pompa Misalkan Disini ada pompa Nah ada garis Putus-putus Disini Untuk melingkari Berarti satu Komponen yang Di garis putus-putus Ini Seperti ini Di Line drone Berarti di dalam Garis putus-putus Itu adalah Satu Kesatuan Komponennya Kalau enggak ada Berarti Dia Kalau enggak ada Garis putus-putusnya Berarti ini Berarti dia Bukan line drone Nah ini line join Dan ini ada line flashing Dan Masih banyak lagi Nah ini Jalur tank Tadi Ini adalah Jalur penyempitan Atau Orifice Atau yang menimbulkan Pressure Di dalam Sistem Nah Orifice nanti Ada dua Ada restation fake Dan ada restation Variable Yang membedakan adalah Nanti Orifice nya Kalau ada Tanda panas Seperti ini Berarti Dia adalah Variable Atau orifice nya Bisa membesar Atau mengecil Sesuai Dengan Kebutuhannya Kalau yang ini Dia sudah Fake Terus ini Pump tadi Sama ya Jadi ada Pump Nah yang membedakan Nanti adalah Antara pump Dan motor Yang membedakan Kalau pump Tadi hanya Satu tanda panas Atau segitiga keluar Kalau motor ini Ada dua buah Tanda panah Ada tanda panah Masuk dan Tanda panah Keluarnya Nah untuk motor Juga nanti akan Sama Seperti pump Jadi ada Motor yang Fake Dan ada Motor yang Variable Nah terus disini Nah ini untuk Silinder tadi ya Kalau dia hanya Satu garis Seperti ini Berarti dia Single acting Kalau dua garis Dia menggunakan Double acting Silinder Terus berikutnya Ada fall off Ini disebut dengan Check fall off Ada tanda bulat Dan ada segitiganya Check fall off Seperti ini Berarti nanti Oli hanya bisa Bergerak dari sini Ke sini pak Kalau oli Dari sisi sebelah kanan Dia akan Bisa masuk Tapi ketika oli Dari sebelah kiri Dia gak bisa masuk Karena ketemu Dengan Bowl ini ya Dia bowlnya Akan menutup Si hambatannya Terus disini Kalau kita nemukan Gambar seperti ini Ya ataupun Tanda seperti ini Berarti dia adalah Sebuah fall off Atau keran ya Membukanya Secara Manual Terus disini Ada gambar Land crossing Kotak Tandanya ada Spring Dan ada Jalur tanki Ini disebut sebagai Pressure relief Fall off Pressure relief Fall off Ini nanti Yang menimbulkan Pressure Karena pompa Disini Dia hanya bisa Menimbulkan Flow ya Sehingga ketika Dia pressure nya Belum naik Belum mampu Yang pilot Gambar titik-titik Seperti ini kan Adalah land pilot Tadi Ini gambar Jalur yang ke bawah Adalah jalur Dari land working Atau jalur oli Yang akan menuju Ketika ini Pressure nya Belum mampu Mendorong Spring Disini Maka Dia masih Disebut sebagai Yang namanya Building Pressure Nah besarnya Pressure yang terdapat Di belakang Relief Fall off Adalah sesuai Dengan kemampuan Ataupun kekuatan Dari si Spring disini Terus Yang berikutnya Kalau gambar Seperti ini Disebut sebagai Pressure reducing Yang membedakan Apa antara Pressure relief Fall off dalam pressure reducing Kalau pressure relief Fall off dia Fungsinya adalah Untuk menaikkan pressure Kalau gambar Pressure reducing Dia akan Mengurangi Besarnya Pressure ya Jadi ini biasanya Di sistem CLSS Kalau mau Nanti sampai Bisa lihat Pressure CLSS Yang ada Di link Di bawah Nanti di atas Nanti saya cantumkan Antara CLSS Dan OLSS Sistem di sistem Hydraulic Nah ini akan Menggunakan ini Ini biasanya digunakan Untuk unload Fall off ya Terus disini Ada gambar Seperti ini adalah Flow control ya Flow control ini Biasanya digunakan Di silinder Single acting ya Contohnya di Foreclip Tujuannya buat apa Biar ketika Turun Nanti ketika Naikkan Disini silindernya Yang seperti ini Akan masuk Menglewati Dua sisi Tapi ketika Dia turun Biar gak ngejut Dia akan dilakukan Namanya flow control ya Supaya turunnya Sesuai beban Tapi bisa dikurangi Sesuai pembukaan Yang Orifice variable Disini Terus kalau ini Adalah gambar Dari control Fall off tadi ya Jadi ada yang Dua connection Tiga connection Tiga Two connection Ini kan Two position Dan two connection Jadi dua kotak Dengan dua buah connection Hanya satu Terus disini Terus disini two position Dengan three connection Ada satu Dua Tiga Tiga Dengan dua buah kamar Two position Four connection Nanti dia ada dua buah kamar Dengan gambar garisnya Seperti ini Berarti dia ada Empat titik Atau empat posisi jalur Dan Tiga position Dan empat Connection Dari jalur Hose Seperti yang control valve Yang tadi saya jelaskan Terus Kalau di dalam Di dalam sirkuit Nanti juga ada yang Namanya spring Spring ini Nanti akan digambarkan Seperti garis-garis Seperti ini Terus ini ada Gambar level Lever ini Berarti manual Kita tekannya manual Tariknya manual Terus ada Push dan pull lever Akan digambarkan Seperti ini Pedal Threadle Ini biasanya Dulu akselerator Dia digunakan Gambar pedal Untuk lever Penggerakan control valve Ini lever Untuk mechanical Sedangkan ini Untuk deten Deten ini Berarti kita Penggerakan Dia posisinya Sudah fake Terus ada Slenoid single Winding Ini slenoid Terus ini ada Pilot pressure Directional operation Dan indirect Operation Yang membedakan Adalah nanti Kalau yang Direct operated Dia jalur Olinya sudah Fake Sedangkan Kalau indirect Dia kenaikannya Berdasarkan dari LS Nah ini Enclosure Dari assembly Unit Jadi kalau tadi Gambar line Drain ini Titik-titik Dia menunjukkan Satu buah komponen Kalau sebuah komponen Yang di assembly Dari beberapa komponen Di dalam satu sistem Contohnya di Control valve Itu kan terdiri Dari beberapa Spool Dia digambarkannya Bukan dengan Titik-titik Seperti ini Tapi dia ada Garis panjang Di selang-selangnya Ditedakan Gambar titik Seperti itu Nah terus Disini ada Servoir Ventler Dan press rest Itu adalah Dari jenis Tanky Nanti ya Kalau dia Dibuat seperti ini Berarti dia terhubung Dengan udara luar Sedangkan Kalau dibuat kotak Berarti tanky Dia adalah Press rest Atau Bertekanan Terus Kalau ada gambar Lingkaran Dengan tanda panah Ini menunjukkan Sebuah Pressure gig Ada lingkaran Dengan huruf M Berarti nanti Dia adalah Elektrik motor Ini biarnya dipasangkan Dengan fan pump Ataupun fan motor Nanti di depannya Ada M Ataupun EG Kalau EG Berarti dia Pompanya diputar Sama mesin Kalau dipakai M Berarti pompanya Diputar Sama si Motor Terus Disini ada Akumulator Akumulator Akan digambarkan Seperti ini Ada dua Buah tipe Yang sering digambarkan Dia menggunakan Spring load Jadi jumlah Olinya akan menekan Spring Ataupun Gas charge Jadi akumulatornya Dia memanfaatkan Dari tekanan Udara Yang terkompresi Akibat Dari tekanan Si Oli Jadi Terus disini Ada gambar Seperti ini Di jalur line Biasanya Di jalur sebelum Masuk sistem Atau setelah sistem Ada yang namanya Cooler Dan Filter Kalau dia Ada tanda panahnya Itu disebut dengan Cooler Kalau ada segitiga Belah ketupat Seperti ini Dengan garis titik-titik Ini disebut sebagai Filter Atau Saringan Itu adalah Beberapa simbol Yang sering digunakan Di sistem Hidrolik Ini sebagai contohnya Saya akan munculkan Yang secara detailnya Disini Ya Secara detail Disini Nanti Kalau untuk secara detail Kalau kita buka Ini sebagai contoh Ini adalah Sirkuit diagram Yang menggunakan Pompanya Fick Nah Kalau kita lihat Ini gambar pompanya Ya Kalau disini adalah EG Berarti nanti Pompanya ini Diputar sama engine Ya Pompanya ini Diputarkan sama engine Ini seperti ini Kemudian dari pompa Dia akan masuk ke Rally fall off Ya Disini ada filter Dengan bypass fall off Baru akan masuk ke sistem Jalurnya Nah Jalur titik-titik ini Dia menunjukkan Komponen ini Assembly Kalau kita gesarkan Disini Nah Ini ada garis Sama titik-titik Ini berarti Komponennya adalah Sebuah Assembly Saya tidak berjelaskan Secara detail Disini Nanti kita akan bahas Di part 2 Part 2 Saya akan buka Di next Video setelah Sampean Ataupun rekan-rekan Semua ada Ingin dibahaskan Seperti ini Hanya sebagai contoh Ya Pistonnya Ataupun pompanya Dia adalah Fake Tapi Nanti ada pula Yang pompanya Itu variable Ya Kalau pompa variable Nanti Kalau kita lihat Disini Gambarnya Kita Viewnya Kita putar Biar lebih gampang Rotate left Nah Kita putar dulu ya Mohon maaf Nah Kalau kita lihat Disini Nah Jalur pompanya Disini Ini dibutar Sama engine Kalau kita lihat Ini ada Yang namanya Gear pump Atau Fake variable Ada Fake pump Dan ini ada Variable pump Kalau kita lihat Variable pump Dia ada Komponen tambahan Disini Yang disebut Sebagai Servo Piston Ataupun Yang akan Mengatur Jumlah Output Discharge Tidak Tergantung Dari Putaran Mesin Tapi Tergantung Dari Besar Kecilnya LS Yang dibahas Oleh LS Falaf Maupun PC Falaf Mungkin Itu sedikit Yang saya Bahas Tentang Cara Kerja Dari Sistem Dari Sirkuit Diagram Untuk Pembahasan Dari Sistem Cara Kerjanya Nanti Akan Saya Buatkan Di Videonya Untuk Lebih Detailnya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih.